Masih ingat dengan dukung Ningsih Tinampi? Ningsih Tinampi sempat membuat heboh publik akibat cara pengobatannya. Lama menghilang, siapa sangka dukung Ningsih Tinampi ternyata baru saja menikmati liburan ke Turki. Bahkan, Ningsih Tinampi rela meninggalkan karyawannya hingga banding setir, menjadi petani demi memenuhi kebutuhan. Kini setelah pulang dari Turki pada 4 Februari 2021 lalu, Ningsih Tinampi memamerkan oleh-olehnya dari luar negeri. Kabar kepulangannya tersebut dibagikan anak buahnya di kanal Youtube Ningsih Tinampi 3 Februari 2021. Setelah pulang dari Turki, Ningsih Tinampi bahkan menggelar istigosa doa bersama. Digutip dari tribun java.id pulang dari Turki, Ningsih juga terlihat membawa oleh-oleh sekaru. Anak buah Ningsih juga memperlihatkan Ningsih membawa oleh-oleh sekaru. Oleh-oleh itu isinya berupa makanan hingga pernak-pernik, beberapa di antaranya ada keruduk, pakaian, makanan ringan, hingga pernak-pernik perhiasan. Setelah kepulangannya itu, Ningsih juga terlihat membagikan kegiatannya berkebut. Sesekali, Ningsih memperlihatkan hasil panen berkebut yang dikelola anak buahnya. Dalam kanal Youtube pulang dari Turki, Ningsih Tinampi terlihat kembali membuka praktik pengobatannya. Ia mengunggah sejumlah video kegiatannya mengobati pasien. Bahkan meski baru tiba di Indonesia, kegiatan Ningsih sudah disambut dengan antrean pasien membludak. Diketahui ketika Ningsih Tinampi pergi ke Turki, anak buahnya harus mencari nafkah sendiri. Mereka rela sementara waktu mengelola kebun hingga panen. Hasil panennya tersebut kemudian mereka jual untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari. Sebelumnya, kesusahan Ningsih Tinampi dikabarkan harus sirna seketika saat kontroversi yang menyerangnya beberapa waktu lalu. Pasalnya cara pengobatannya tak biasa dan melibatkan makhluk goib yang tak jarang membuat bingung banyak orang. Karena pengobatannya yang tak biasa itu, ya pun viral dan mengundang kontroversi. Namun semenjak wabah corona datang, namanya mulai hilang bak di telan bumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!